Halo Mas Tur, pagi bersama apa? Pantai Pengakuan jujur pemain baru persebaya Surabaya, Bruno Moreira mengungkapkan perbedaan gaya bermain Taisei Marukawa dan Sho Yamamoto Persebaya mendatangkan kembali Bruno Moreira di bursa transfer Liga 1 musim ini dari klub Yunani Nama Bruno Moreira tentu familiar di telinga pencinta persebaya Pasalnya Bruno sempat bermain untuk persebaya di Liga 1 2021 per 2022 Kala itu ia bahu-membahu memberikan hasil terbaik bersama Taisei Marukawa Kedua pemain ini akhirnya hengkang pada akhir musim Taisei Marukawa hijrah ke PSIS Semarang dan Bruno Moreira pindah ke Yunani Kepergian Taisei diisi oleh Sho Yamamoto di Liga 1 2022 per 2023 yang lalu Penampilan apiknya membuat manajemen baju ijo menyodorkan kontrak baru Alhasil ia pun akan bermain bersama Bruno Moreira Meski baru pertama kali bermain bersama, Bruno Moreira tak canggung Bahkan untuk menguatkan chemistri, Bruno dan Sho kerap berbincang Kita berlatih bersama setiap hari, kita berbicara tentang permainan, kita banyak berbicara untuk mengerti satu sama lain Karena banyak pemain baru disini Jadi aku pikir ini adalah jalan yang baik untuk bermain dengan bagus, kata Bruno Selain itu Bruno pun menganggap Sho Yamamoto dan Taisei Marukawa memiliki gaya bermain yang berbeda Aku pikir kita sudah punya Sho, dia juga dari Jepang, dia memiliki style yang sedikit berbeda Taisei punya kualitas begitu juga dengan Sho Aku merasa nyaman dengan Sho dan yakin bisa bermain dengan bagus bersamanya, jelas Bruno Diri serang persebaya Surabaya bakal semakin tajam di kompetisi Liga 1 2023 hingga 2024 Siapa yang bakal menjadi mesin gol? Persebaya Surabaya tak hanya memiliki Paolo Victor yang musim lalu mencetak 7 gol dan 2 asis dari 15 laga Namun juga memiliki duet winger yang bakal menjadi mesin gol bagi persebaya Surabaya di Liga 1 musim depan Duet winger itu tidak lain adalah Sho Yamamoto dan Bruno Moreira Menariknya Bruno dan Sho sudah terlihat nyetel dengan permainan persebaya Surabaya Baik ketika masih latihan dan uji coba di Surabaya maupun saat ini ketika training center dalam kurung TC di Yogyakarta Saat Surabaya 730 game melawan Bali United pada 28 Mei lalu Bruno terlibat dalam 2 di antara 3 gol yang diciptakan persebaya Selain sudah memahami gaya main yang diinginkan pelatih Aji Santoso Bruno menyebut ada beberapa hal yang membuatnya bisa langsung nyetel Kita berlatih bersama setiap hari, kita berbicara tentang permainan Kita banyak berbicara untuk mengerti satu sama lain karena banyak pemain baru di sini Jadi aku pikir ini adalah jalan yang baik untuk bermain dengan bagus Kata Bruno dikutip Jumat 9 Juni 2023 Pada musim pertama bersama persebaya 2 tahun lalu, Bruno tampil oke Ia mendulang 7 gol, menyumbangkan 3 asis Kalau saja tidak kena covid-19, ia bisa saja main sepanjang musim sementara itu Pelatih persebaya Aji Santoso mengatakan latihan terpusat di Yogyakarta Tak hanya menggembeleng fisik dan teknikal Namun dalam 10 hari ke depan dalam pemusatan latihan tim persebaya Pelatih asal malang tersebut akan meningkatkan kebugaran dan kebersamaan tim Tentunya saya akan ingin chemistri antar pemain baik di luar maupun di dalam lapangan ditingkatkan lagi Termasuk kebugaran tim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!